Pria ini menyelinap ke dalam terowongan air dengan membawa bom waktu. Dengan hati-hati ia memancing buaya ke arah perangkap yang telah dipasangi bom. Pria itu mengatur peledak dengan timer 2 menit sebelum segera berlari menuju permukaan. Namun saat ia keluar dari pintu selokan, sayangnya pintu itu tertutup mobil. Mengapa bisa ada buaya di tengah kota? 12 tahun yang lalu, seorang gadis kecil membeli buaya dari pasar dan membawanya pulang untuk dipelihara. Namun tak disetujui ayahnya, sehingga buaya itu langsung dibuang ke toilet. Tak ada yang menduga ternyata buaya itu bisa bertahan. Buaya itu dapat bertahan hidup di dalam sistem saluran air kota. Ternyata buaya itu berhasil bertahan dengan memakan hewan-hewan yang mati akibat uji coba laboratorium. Dengan mengonsumsi sumber makanan yang tidak biasa, buaya itu mengalami evolusi yang luar biasa. Lalu pria itu nekat membawa bom waktu ke dalam selokan. Saat ia berusaha keluar dari selokan, pintu terkunci oleh mobil di atasnya. Pada saat yang kritis seorang wanita muncul dan berhasil memindahkan mobil. Akhirnya pria itu berhasil keluar dan bom meledak. Buaya itu mati karena bom.